Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel, channelnya Orang Banjar, yeay! Guys, ya hari ini adalah hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padle Gapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share, guys, please please banget ya. Karena satu subscribe kalian selamat datang untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Sama itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah takut tuh. Dan yang belum subscribe buat sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada ya komentar di kolom komentar Youtube aku ya dari salah satu penggemar aku ya, subscriber aku juga, Cat Lovers juga ya. Yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan di rumahnya ya. Nah, beberapa di antaranya tersebut ya ada kucing ras dan juga ada kucing kampung. Nah, dari kucing peliharaannya tersebut ya ternyata ada salah satu di antaranya kucing tersebut yang kucingnya itu sakit ekornya ya. Lalu si pemilik kucing ini khawatir dan takut banget sedih juga ya dengan kondisi kucing tersebut. Dan bertanya kepada aku ya, kakak ya, apakah kakak tahu alasan ya kucing sakit ekornya ya? Apa penyebabnya? Dampak positif dan negatifnya apa ya? Lalu bagaimana cara mengobati ya, menyembuhkan kucing yang ekornya tersebut sakit ya? Mohon bantuannya ya, kak ya. Wah, ini bertaku pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini. Tapi videonya ditonton sempat selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, kalian pernah mendapati kucing kalian seketika berperilaku aneh dan tidak biasa? Nah, kita sebagai pemilik tentu kalian sering perhatikan bagaimana kucing kalian menggoyangkan ekornya ya. Hal ini dilakukan tentu bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan beberapa sinyal ya, tertentu terhadap kucing lain di sekitar, maupun ya, pemiliknya. Nah, seperti sedang merasa marah, meminta kawannya ya, untuk mendekat dan lain-lain sebagainya ya. Gunakan gerakan ekor kucing yang bisa berubah-ubah menjadi salah satu cara baginya untuk melakukan komunikasi ya. Non-verbal. Ya. Dan, seperti malah hidup lainnya, kucing pun juga mungkin ya, beresiko untuk mengalami sakit pada ekornya, atau biasa disebut dengan cedera ekor gitu ya, guys. Nah, beberapa cedera ekor kucing yang sangat sering terjadi seperti lecet, atau luka ringan, luka akibat gigitan karena berkelahi, atau bahkan cedera tersebut ya, pada ekor kucing yang mengakibatkan patah dan juga retak, karena ditinjak, terinjak sesuatu ya, guys. Nah, sebagai pecinta kucing, ataupun pemilik kucing, kalian wajib tahu dan mengenali hal ini ya. Ini tanda-tanda saat ekor kucing sakit, yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama ya, ekor mengalami kemerahan. Nah, salah satu tanda yang bisa kalian kenali saat ekor kucing kalian sakit adalah adanya kemerahan, di mana ini menunjukkan luka pada ekornya menyebabkan infeksi. Luka gigitan menjadi jenis cedera ekor kucing yang sering ditemui. Karenanya ya, saat kalian mendapati kucing kalian mengalami luka gigitan pada ekornya, langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah dengan segera membawanya ke dokter, hewan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, adanya lecet atau luka kecil. Nah, biasa disebut dengan abrasi, goresan kecil pada ekor kucing bisa saja dialami ya, meskipun kucing tersebut berada di dalam rumah atau tidak bermain keluar rumah. Nah, jika kalian mendapati adanya luka ataupun goresan pada kucing kalian, sebaiknya langsung ditangani dengan tepat, salah satunya dengan cara menggunakan jet kimia berbentuk cair yang dikenal dengan hidrogen peroksida. Hal ini dilakukan agar kebersihan ekor kucing tetap terjaga. Yang ketiga, kulit meradang dan menjadi kemerahan. Infiksi kulit terjadi pada kucing tidak jarang disebabkan karena adanya trauma kucing. Seperti halnya, adanya luka gigitan yang tidak langsung ditangani. Gigitan kutu bahkan reaksi alergi. Saat kalian melihat kulit kucing kalian tiba-tiba meradang dan kemerahan, segera periksa kucing kalian ke dokter hewan dan cari tahu ya, penyebabnya dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini. Kemudian yang keempat, ekor terpulai. Nah, dislokasi tidak hanya terjadi pada manusia ya. Nah, hewan mengemaskan seperti kucing juga bisa mengalami hal yang serupa. Nah, di mana dislokasi adalah kondisi tulang yang bergeser dari posisi normal sebelumnya. Pada kucing, dislokasi ekor pun dapat terjadi pada umumnya, disebutkan oleh kucing yang tertabrak mobil, bisa disebutkan oleh hal yang tidak disengaja, seperti ekor kucing yang tersangkut di pintu. Saat kalian menemukan kucing kalian, ekornya terpulai, usahakan untuk memberikannya perhatian, lebih dengan membawanya ke dokter hewan, untuk kemudian dilakukan ronjen untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya. Nah, yang kelima, adanya kulit yang terkulupas. Nah, kalian pernah melihat kucing tidak sengaja tertabrak mobil? Ya, salah satu dampaknya terlihat adalah adanya kulit yang terkulupas dari jaringan di bawah ekornya, di mana hal ini disebut dengan kondisi dekloping. Nah, saat kucing mengalami kondisi ini, jaringan, otot dan tulangnya dapat mengalami kerobekan, adanya gesekan. serta memungkinkan bakteri untuk masuk dan dapat menyebabkan tertanamnya di luka tersebut. Dalam hal ini, upaya yang bisa kalian lakukan adalah dengan pembedahan yang bisa dilakukan hanya oleh dokter hewan. Yang keenam ya, tampak gelisah. Tanda lain yang kalian dapat perhatikan saat ekor kucing kalian sakit adalah sikapnya yang berubah. Jadi, suka gelisah gitu ya, guys. Gerakan ekor yang tidak terarah, kalian bisa coba untuk mendekatinya perlahan. Peluk kucing kalian, dan perhatikan apakah si kucing ingin dipeluk atau tidak. Pada saat kalian memberikan sedikit sentuhan, dan kemudian si kucing langsung berontak, ini menandakan suci kucing sedang kesakitan. Yang ketujuh, kelumpuhan pada ekornya. Nah, saat sedang berusaha mencari kehangatan, dan tidak jarang kucing akan mencari tempat untuk bersembunyi, salah satunya di kolong mobil. Nah, tertuntuk, kalian miliki kenderaan mobil di rumah, wajib hati-hati ya, karena ada saat, kalian tidak sadar bahwa kucing di bawah mobil kalian. Namun kemudian, kalian menyalakan mesin mobil, dapat penyebabkan ekor kucing tertarik, dan pada akhirnya ya, tertarik ke dalam mesin mobil. Nah, pada saat hal ini terjadi, ekor kucing tentu saja mengalami cedera, yang biasa disebut dengan panbel. Jenis cedera ini ya, bisa berdampak hingga kelumpuhan pada ekor kucing.